Intro Calon advokat harus memahami sebuah hukum acara Hukum acara berkaitan dengan sarana atau instrumen yang harus dipahami ketika akan menjadi seorang advokat Yang akan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh prinsipal Tanpa menguasai hal itu, seorang advokat atau kuasa hukum tidak mungkin bisa berbuat apa-apa Bahkan memperjuangkan hak konstitusional dan keadilan bagi prinsipal yang dibantunya Demikian pernyataannya yang diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo Dalam kegiatan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Iblam Iblam Skulau dengan DPN Pradi pada Sabtu 9 Oktober 2021 melalui Zoom Meeting Di Mahkamah Konstitusi Hukum acaranya sedikit berbeda dengan masing-masing kewenangan yang menyertainya Ada pun beberapa kewenangan MK yang dimaksud dalam konstitusi Di antaranya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Memutus sengketa kewenangan lembaga negara Memutus pembubaran partai politik Dan memutuskan perselisian hasil pemilihan umum Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan pendapat atas adanya dugaan pelanggaran oleh Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Selain itu ada pula kewenangan tambahan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 Tetapi tidak diturunkan dari konstitusi Yakni menangani perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah atau PHP Kada Wayu Caksono MKTV News melaporkan